Pantauan di lapangan, lapak-lapak yang dibangun dari kayu seperti pedagang sendal, buah, dan lainnya. Total ada sekitar 70 lapak yang dibongkar. Sebelum dibongkar paksa oleh petugas, sebagian pedagang lebih memilih membongkar sendiri. Salah seorang pedagang sendal, Robi mengatakan, sudah menjadi resiko yang harus ia hadapi, karena memang berdagang di tempat terlarang. Meski tidak membayar uang sewa, namun pihaknya tetap diminta membayar uang retribusi yang dipungut petugas setiap hari. Camat Pasar Kota Jambi, Mursida, mengatakan, sejumlah pedagang memang sudah memiliki kesadaran membongkar sendiri lapaknya setelah ada surat peringatan. Pemerintah sudah menyiapkan wadah pedagang supaya bisa dikoordinir dan dikontrol yakni di Pasar Angso 2 Baru. Mereka ini mungkin untuk yang kesetiaan, kita tertekan. Karena dari penertiban awal, masih tersisa sekian lapak, kios. Nah hari inilah mereka melaksanakan pemindahan tempat mereka. Dari kemarin mereka sudah bongkar sendiri, tanpa kita suruh paksa atau tidak, bongkar sendiri.